oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang mau bisnis di saat ramadhan karena memang duit banyak beredar saat itu 2018 bank BI nyiapin duit sampai 188,2 triliun 2019 BI nyiapin duit sampai 160 triliun kemana aja itu duit? kemana aja itu duit beredar di muka bumi atau di bumi Indonesia ini ya kalau kita tahu kemana duit itu lari bismillah semoga itu jadi membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan mereka lias duit itu kemana aja? sebenarnya kalau ramadhan ini saking enaknya uang itu ketahuan larinya kemana? kemana aja? larinya bisa kita lihat bahkan teman-teman gak perlu banyak riset sebenarnya ramadhan ini enak banget teman-teman gak perlu riset di marketplace yang laku apa di google orang di google yang searching itu apa bener-bener kelihatan mata saking ininya jadi orang awam yang gak ngerti internet pun bisa riset market dengan sangat mudah tahu-tahu banyak orang punya bisnis baru jualan cola jualan takjil jualan apapun yes teman-teman bisa jualan makanan tetapi apakah asal bikin takjil? yang saat ramadhan jualan saat ramadhan gak bisa jualan lagi gak kayak gitu juga tetapi kita akan bahas disini hanya terkait tentang bisnis apa aja nanti saat kita mau milih nih terus yang mana yang kita mau jalani nanti mungkin akan di video selanjutnya karena kalau dijelasin semuanya mungkin akan sangat panjang teman-teman aku pengen bikin videonya part by part biar teman-teman bisa oke sampai sini dan besok bisa cari video yang sesuai bisa dibuka bolak-balik dan lebih enak oke yang pertama kita bahas tentang food and beverage atau makanan bisnis yang berkaitan dengan makanan khususnya makanan-makanan ramadhan itu insyaallah laris manis makanan buat sahur, buat buka bahkan suplemen biar sepanjang hari feed atau buat buka biar energinya cepat pulih biar bisa tarawih dengan khusus, dengan kuat dan sebagainya atau makanan-makanan persiapan lebaran makanan-makanan kering karena kita ada budaya lebaran ya berkunjung ke rumah-rumah tetangga rumah-rumah saudara dan sebagainya perlu suguhan dan sebagainya macam itu juga bisa tetapi apakah yang seperti itu, udah pasti yang udah itu aja nanti kalau saya ada pertimbangan-pertimbangan lain karena saya pengennya gak cuma laris waktu ramadhan aja gimana caranya ramadhan itu gak cuma buat ngeruk tapi gimana caranya mulai ngeruknya di ramadhan dan ramadhan itu jadi start untuk di bulan-bulan selanjutnya kita jadi laris terus-terusan sampai ramadhan berikutnya oke, nanti kita akan bahas apa, gimana caranya tapi kita bahas setelah makanan apa lagi setelah makanan kita punya budaya pulang kampung alias mudik dan saking banyaknya bisnis yang laris pulang kampung yang laris adalah bisnis transportasi teman-teman punya rental teman-teman punya mobil disewain kita gak jadi gak bisa pulang sendiri atau apapun teman-teman bisa jualan tiket pesawat kalau teman-teman agen travel gitu ya hari ini untuk bisa jadi penjual tiket pesawat gak harus yang modal gede kan bisa jadi agen aja agen freelance dan sebagainya gitu kan bisa terus apa lebaran selain butuh cemilan butuh makanan suguhan butuh yang namanya fashion gak cuma fashion sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan gengsi gak ngerti kenapa di aku atau tidak layak untuk di perjuangkan atau tidak banyak orang yang memperjuangkan gengsinya pengennya pulang ke rumah kelihatan keren kelihatan kece dan sebagainya akhirnya mereka ternyata gak cuma jual fashion loh fashion ini dalam tanda putih gak cuma baju dan pokoknya pakaian aja semua yang menghiasi diri kita bahkan sampai motor baru motor loh motor mobil baru itu aja bisa jadi ya bahkan motornya itu sampai di bawah itu kadang kalau dipikir-pikir naik motor dari Jakarta ke kampung itu ribet loh tetapi bisa jadi pikiran ter ininya adalah bisa bawain orang tua di rumah motor baru dan sebagainya tetapi kalau boleh nanya lebih dalam coba deh ada gak perasaan pengen bangga dilihat tetangganya punya motor keren dan sebagainya hal-hal yang kayak gitu gadget baru itu gengsi orang-orang tiba-tiba pengen upgrade kayak hidupnya gadget baru tuh banyak coba deh buat teman-teman punya bisnis gadget tetapi kalau gak ngerti dan sebagainya cari yang gampang untuk kita pelajari karena ini waktunya udah cepat apalagi buat teman-teman yang baru mulai bisnis nah fashion ya pakaian dan sebagainya plus gengsinya juga ya yang kedua akhirnya bisnis-bisnis yang jualan makanan jualan baju laris sekarang dunianya online so bisnis ekspedisi juga laku ekspedisi kalau teman-teman ini mau jadi apa ya jadi kurir kali ya buka Francis CNA mungkin ya apapun kalau teman-teman mau bisnis yang bermodal besar gak ada masalah kalau saya mungkin cari yang lebih cepat untuk dilaksanakan dan mudah murah teman-teman pasti udah ngerti kalau yang ikut mentoring tapi mungkin saya akan sharing kali ya materi-materi di mentoring saya gimana caranya kita bisa bisnis mudah cepat murah dan evergreen atau berkelanjutan nah nanti kita akan bahas khususnya buat teman-teman yang baru pemulai bisnis jangan selalu mikirin modal besar nah berarti ekspedisi ya kalau saya sih enggak aku akan cari yang lain tapi kita lagi bahas tentang apa yang laku di bulan ramadhan tadi kita udah bahas makanan fashion oh ya yang berkaitan dengan gengsi mungkin ini akan mudah lebih mudah diadopsi yaitu adalah bisnis kecantikan skin care dandanan yang buat dandan-dandan dia sokaknya apa ya yang buat penampilan lah pokoknya yang mendukung fashion sebenarnya mendukung gengsi kosmetik terus kalau Alhamdulillah kami punya bueno penghilang bau badan biar jalan-jalan ke rumah tetangga enggak bau Alhamdulillah saya udah punya produk yang cocok ya kita sebenarnya juga akan cari produk yang lain yang lebih cocok lagi untuk ramadhan oke terus apalagi transportasi ekspedisi udah yang enggak pernah yang enggak pernah enggak ya selalu ada bisnis hiburan dan dan apa dan wisata biasanya hiburan dan wisata tapi biasanya hiburan orang ramadhan itu beda biasanya hiburan-hiburan keluarga enggak yang hiburan sendiri itu enggak bahkan setelah lebaran ada pasar malam ada syawalan kalau di kampung ya ya itulah modelnya hiburannya orang kampung teman-teman kalau punya bisnis berkaitan dengan hiburan cocok banget biasanya ya kalau itu masuk-masuk ke travel juga masuk liburan kan butuh butuh apa namanya tiket dan sebagainya teman-teman bisa ini tiket pesawat tiket hotel tiket kereta dan sebagainya teman-teman bisa jualan itu kalau teman-teman agen travel dan sebagainya sebenarnya bisnisnya banyak lagi enggak banyak sebenarnya kalau mau di pretty lean banyak banget jualan amplop buat bikin angpau buat ini yang amplop-amplop lucu itu aja laku tetapi ya saya mau bahas garis besarnya aja pokoknya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan itu tadi insya Allah laris manis tetapi apakah langsung aja kita milih itu salah satu antara itu kayak kancing baju makanan gitu ya ngitung kancing baju ya makanan travel risata kecantikan fashion enggak kayak gitu ada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya so subscribe dulu videonya channelnya biar teman-teman dapat notifikasi dari video saya selanjutnya yang saya upload di youtube gitu aja semoga menginspirasi kalau teman-teman udah main di dunia atau di bisnis atau di industri yang tadi saya sebutkan bersyukurlah teman-teman tinggal ngegas tinggal atur rencana atur strategi biar lebih optimal lagi dibandingkan Ramadan-Rabadan sebelumnya gitu aja terima kasih subscribe like dan share ke teman-teman selainnya biar videonya lebih bermanfaat dan semoga jadi kebaikan buat teman-teman juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati